Para penyusup, ada 22 orang sebagai tersangka bahwa kawan-kawan dari buruh, terdekat buruh, ada kawan-kawan mahasiswa juga yang melaksanakan unyu rasa penyambat pendapat, satu di kantor kumpenuh, berjalan, perlu sih. Kemudian ada rencana penyambat pendapat juga di Gerahadi. Ini dilakukan ada yang menyusup. Yang kami identifikasi di sini, ada beberapa elemen yang terkait dengan anarko, yang kemudian tidak ada proses penyampaian pendapat, karena kawan-kawan mahasiswa juga kemudian membatasi gini. Bupaya-upaya untuk melakukan pengurusakan sudah nyata di Bukan Mata, sehingga kemudian kita lakukan tindakan pendorongan dan pembubaran seolah pencerai bulayan. Dalam pengamanan naksi unyu rasa kemarin, ada elemen anak-anak sekolah, menengah pertama sampai tingkat menengah atas. Yang ketika kita dalamin substansi dari penyambatan pendapat tidak diketahui. Kemarin kita ada mengamankan angker kurang lebih sekitar 200 orang. Kawan-kawan yang bisa diamankan ini dibawa ke poda jatim untuk pendatangan dan proses lebih lanjut. Total kemarin yang diamankan di Forestabos, termasuk ekografi yang dari Gerahdi, itu totalnya ada sekitar 253. Kategori anak-anak, 207 orang. Arti anak-anak usia berapa? 14, 15, 16, 17. Berapa-apa, 10 tahun? Kawan-kawan ini diamankan dari sekitar Gedung Gerahdi, DPR, Balai Kota, dan Kantor Gubernur. Para penyusup, rusuk yang kemarin ini mengecepatkan berbagai kerugian material. Antara lain ada dua unit kendaraan, ada pospol yang dirusak, yang kemudian ada 22 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Terdiri dari ada lima orang dewasa, dan 17 orang anak-anak. Untuk proses terhadap anak-anak, tetap kami mengedepankan asas peradungan tidak bersalah, perlindungan demi kepentingan anak-anak, kami pun tuduh terhadap hukum formil yang ada di sistem peradilan kebenaran anak-anak. Perlusuh ini ada yang melengkapi diri dengan tiga buah pemulotof, ada tas berisi batu dan pengkat kayu, ada satu unit mobil lalu lintas yang dirusak, ada satu buah senjata tajam, jenis parang, dengan sarung. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa ini masa pengunjur rasa, ini bukan, ini perusuh. Oleh karena itu, penegakan hukum tegas kita lakukan terhadap siapapun dia yang melakukan aksi rusuh. Masa yang kita amankan di sini, ini perangsur-angsur sudah akan kita pulangkan juga, total 231. Jadi dari 22 tadi saya sampaikan, ada dua yang kita lipatkan, 20 kita proses di sini. Jadi nanti kalau ada orang tua yang anaknya kami proses, tidak usah khawatir. Kami akan mengedapatkan prinsip diversi. Ayo mari kita sama-sama jaga situasi. Di Jawa Timur secara umum, di Surabaya secara khusus. Kalau mau menyampaikan pendapat, sampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan elegan. Jangan niatnya mau buat rusuh. Kalau buat rusuh, sekali lagi kami tidak segan-segan, kami tidak akan mundur untuk melakukan penindakan dan penegakan.